Seorang ibu di Kuningan, Jawa Barat menjadi perbincangan di media sosial. Ia menjadi sorotan lantaran menyuruh anak mengemis di alun-alun. Meski masih tampak segar bugar, ibu itu kerap menghabiskan waktu untuk nongkrong di warung, sementara sang anak disuruh mengemis. Sosok ibu yang menyuruh anaknya mengemis tersebut kemudian viral di media sosial pada Rabu 15 Maret 2023. Wanita yang diduga berusia 35 tahun itu terciduk menyuruh anak mengemis di alun-alun Kuningan setelah dilabrak sejumlah pria. Terlihat ada beberapa pria menghampiri wanita tersebut yang sedang asik minum es di warung dekat alun-alun Kuningan. Saat dihampiri, wanita itu pun tak bisa berkutik dan mengakui telah menyuruh anaknya mengemis. Ketika ditanya, si ibu mengatakan bahwa anaknya berstatus yatim piyato, sehingga wajar jika disuruh untuk mengemis. Mendengar jawaban tersebut, salah seorang pria melontarkan nada kesal dengan wanita tersebut. Pria itu pun tak terima dengan status yatim sebagai alasan ibu tersebut menaruh anaknya untuk mengemis. Pasalnya ibu-ibu tersebut terlihat cukup sehat dan bugar untuk bekerja. Seorang pria lainnya mengaku kesal dengan tindakan sang ibu. Alun-alun Kuningan semakin dipenuhi mengemis yang kemudian mengganggu kenyamanan kota. Berrekam video pun berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI segera menangani kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri di Kuningan. Ini ibu, anaknya suruh minta-minta. Ini ibu, anaknya suruh minta-minta, ibunya nungguin di sini. Makan enak, piralkan, piralkan. Ini adukan ke perlindungan anak ini.